... Kebijakan impor beras dan garam yang dilakukan pemerintah terus menuai kecaman. Di Yogyakarta, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Petani menggelar peringatan Hari Tani Nasional dengan melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD-DIY. Dengan membawa berbagai poster dan keranda mayat, dalam orasinya, mahasiswa mendesak agar pemerintah segera membatalkan kebijakan impor beras yang dinilai akan semakin membebani petani. Mahasiswa kecewa, kebijakan impor jutaan ton beras yang dilakukan pemerintah justru bertepatan dengan datangnya masa panen para petani lokal. Sehingga hal tersebut akan merugikan para petani karena gabah hasil panen tidak akan terserap secara optimal. Salah satunya adalah soal kebutuhan pangan. Kita tahu di negara kita adalah negara agraris. Kenapa masih impor beras, kawan-kawan? Inilah yang dilakukan resim hari ini, kawan-kawan. Resim hari ini yang resim neoliberal yang tunduk kepada komodal, kawan-kawan. Padahal petani di negeri kita seharusnya kita meliakan, kawan-kawan. Selain mengecam kebijakan impor beras dan garam, dalam aksinya tersebut mahasiswa juga mengkritisi rencana pertemuan dengan IMF dan World Bank yang akan digelar di Bali pada bulan Oktober mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!